Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivanakubanam7 Dalam video kali ini, gue mau bahas tentang anime Yoko Sojitsu guys Atau dalam bahasa inggrisnya adalah Classroom of the Elite Jadi yang mau gue bahas dalam video kali ini adalah Lanjutan dari anime Yoko Sojitsu Atau lebih tepatnya, gue mau bahas tentang inti cerita yang ada di Like Novel Volume 4 Jadi gue mau ngasih tau ke kalian Kalau dalam video ini tuh isinya 100% spoiler guys Jadi buat kalian yang masih berharap nungguin season 2nya dan gak mau kena spoiler Jadi lebih baik kalian nge-close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru yang ada di channel ini Oke langsung kita mulai ya guys Jadi setelah ujian di Pulau Tabar Penghuni Para siswa kembali ke kapal VCR untuk beristirahat Ayano Koji lebih banyak ngabisin waktunya di kamar guys Karena menurut dia gak ada yang harus dia lakuin di luar Jadi dia lebih baik untuk diam di kamar Nah Hirata, teman sekamarnya Ayano Koji Ngajak Ayano Koji tuh untuk makan siang dengan dia Karuizawa sama gengnya guys Sebenarnya Ayano Koji tuh di dalam hatinya Pengen sedikit ngobrol dengan Karuizawa Tapi karena Karuizawa bareng sama gengnya Jadinya dia nolak ajakan dari Hirata Nah disini Hirata tetep maksa Ayano Koji untuk makan bareng dia guys Sampai-sampai dia ngebatalin makan dengan Karuizawa dan gengnya Cuma untuk makan berdua bareng Ayano Koji Jadi tujuan Hirata Ngajak Ayano Koji makan siang tuh Dia mau berterima kasih ke Ayano Koji guys Karena Ayano Koji udah bantu Nyari pelaku pencuri celanda dalam yang ada di Pulau Tabar Penghuni Seperti biasa Ayano Koji bilang kalau semua itu berkat kerja keras dari Horikita Tapi Hirata tetep mengucapin terima kasih ke Ayano Koji Karena Ayano Koji juga ikut membantu Horikita Selain berterima kasih ke Ayano Koji Hirata juga minta ke Ayano Koji untuk jadi penghubung antara Hirata dan Horikita Hirata yakin kalau dia bekerja sama dengan Horikita Maka kelas akan jadi semakin kuat Dengan bantuan Horikita Hirata yakin kelas D bisa naik ke kelas A Jadi Hirata minta Ayano Koji untuk jadi perantara antara Hirata dan Horikita Tapi Ayano Koji bilang kalau Horikita tuh bukan tipe orang yang mudah didekati Bahkan bisa dibilang susah Ayano Koji negesin kalau dia dan Horikita tuh gak terlalu dekat Jadi agak susah untuk jadi perantara antara Hirata dan Horikita Gak lama setelah mereka ngobrol Datang Karuizawa dan gengnya guys Tiba-tiba mereka langsung gabung dan ganggu percakapan Hirata dan Ayano Koji Ayano Koji yang gak nyaman dengan keadaan itu Dia diam-diam pergi dari tempat itu Dan berniat untuk kembali ke kamarnya guys Nah pas Ayano Koji jalan ke kamarnya HPnya bergetar guys Ternyata itu dari Sakura Sakura pengen ketemuan sama Ayano Koji Ayano Koji pun datang nemuin Sakura Di sana Sakura ternyata minta saran ke Ayano Koji Tentang teman sekamarnya guys Tapi Ayano Koji bilang kalau dia gak bisa bantu Karena Ayano Koji sendiri adalah tipe orang yang pendiam Gak lama setelah mereka ngobrol Kusida datang dan manggil Ayano Koji guys Sakura yang gak nyaman Karena kedatangan Kusida Dia pun pergi Kusida bilang kalau dia mau ketemu sama anak kelas C Dan Kusida ngajak Ayano Koji untuk ikut dengannya Tapi Ayano Koji nolak ajakan dari Kusida guys Gak lama setelah mereka ngobrol Mereka dapat pesan dari pihak sekolah tentang ujian selanjutnya Nah pesan itu dikirim ke ponsel masing-masing murid guys Jadi setiap murid dikasih pesan yang berbeda-beda Jadi ujiannya tuh berkelompok guys Nah Ayano Koji dapat kelompok Yukimura, Satomura Dan terakhir adalah Karuizawa Mereka semua dari kelas D Dan yang ngejelasin tentang ujian saat ini adalah Masima Sensei, guru dari kelas A Karuizawa disini banyak ngeluh guys Karena dia dipasangin sama 3 anak laki-laki yang sangat menjijikan Itu menurut dia Karuizawa bilang kalau Karuizawa cuma mau Terkelompok dengan pacarnya yaitu Hirata guys Yang jelas disini Karuizawa tuh banyak ngeluh Dan ngejelek-jelekin 3 orang anak laki-laki yang ada di kelompoknya Termasuk Ayano Koji Masima Sensei disini ngejelasin Kalau kelompok tuh gak bisa diubah guys Jadi gak cuma mereka berempat Nanti ada dari kelas lain yang ikut gabung Dengan mereka berempat dan jadilah satu kelompok Nama kelompok mereka adalah Zodiac Klinci Jadi ujian kelompoknya tuh Pihak sekolah nanti bakal ngirim pesan lagi ke setiap murid Dan di setiap kelompok ada salah satu murid Yang dikirim pesan menjadi target Untuk peraturan ujian dan hasil apa aja yang bisa didapat Dalam ujian kali ini kalian bisa lihat di videonya guys Jangan lupa juga untuk pause videonya Karena disitu gue udah jelasin secara lengkap Oke gue harap kalian semua udah ngerti Tentang peraturan ujian dan hasil apa aja yang bisa didapat selama ujian ya guys Kita lanjut ke cerita lagi guys Dan ternyata Horikita sama Katsuragi tuh satu kelompok guys Mereka ada di kelompok naga Nah Horikita nyoba ngobrol dengan Katsuragi Untuk bahas tentang ujian Tapi ternyata Horikita malah dihina habis-habisan guys sama Katsuragi Katsuragi banyak menghina kelas D Kalian bisa lihat di gambar kelompok Horikita secara lengkap guys Besoknya Ayanokoji sama Horikita ketemuan guys Untuk ngebahas tentang ujian Ayanokoji sama Horikita gak kepilih jadi target Gak lama setelah mereka ngobrol Ryuen sama Ibuki datang guys Ganggu percakapan mereka Ryuen bilang kalau dia tuh curiga Ada orang di kelas D Yang ngendaliin Horikita Dan sembunyi di balik bayangan kelas D Horikita dengan tenang Membantah semua apa yang Ryuen bilang Horikita nanya balik ke Ryuen Kenapa dia lebih tertarik sama kelas D Padahal kelas A sama kelas B Banyak orang-orang yang lebih hebat Tapi Ryuen jawab Kalau dia tuh udah tau Semua kemampuan kelas A sama kelas B Disana menurut Ryuen Gak ada yang sebanding dengannya Kecuali satu orang Yaitu Sakayanagi dari kelas A Misalnya gak ada yang sebanding Ryuen bisa ngalahin kelas A sama kelas B Kapanpun kalau dia mau Makanya sekarang Ryuen tuh lebih tertarik Dengan adanya kemungkinan Orang yang ngendaliin Horikita Dan Ryuen Bakal ngancurin orang yang ada di bayangan kelas D Terlebih dahulu Sebelum dia ngancurin kelas A dan kelas B Diskusi pertama kelompok kelinci pun dimulai Ichinose dengan kemampuannya Langsung mimpin kelompok kelinci guys Dan meminta setiap anggota kelompok Untuk bekerja sama Dalam mendapatkan hasil yang pertama Artinya Semua anggota kelompok bakal untung Gak ada yang dirugiin Tapi kelas A dengan tegas Menolak strategi dari Ichinose Kelas A lebih milih untuk diam Dan gak ikut dalam diskusi Karena menurut kelas A Ujian ini rentan sama yang namanya pengkhianatan Kelas A sama kelas B disini berdebat guys Ichinose bilang kalau strategi dari kelas A Cuma nguntungin kelas A sendiri Tapi kelas A tetap ngotot untuk gak ikut diskusi guys Semua kelas A diperintah untuk diam oleh Katsuragi Di diskusi kelompok kelinci ini juga Ada perdebatan antara Manabe kelas C Dan Karuizawa kelas D guys Jadi Manabe bilang Kalau Karuizawa tuh Udah ngelakuin hal yang buruk ke Rika yang ada di kelas C Tapi Karuizawa membantahnya Manabe maksa Karuizawa untuk ngaku Lagi-lagi Karuizawa membantah semuanya Kalau dia gak ngelakuin hal yang buruk ke Rika Diskusi pertama kelompok kelinci pun akhirnya selesai Besoknya Kori kita sama Ayano Koji Ketemuan lagi guys Di sana Hori kita marah sama Ayano Koji Karena gak mencoba untuk menghentikan Koenji Jadi Koenji tuh ngirim pesan ke pihak sekolah Kalau dia udah tau targetnya Jawaban Koenji ini masih belum tau hasilnya Bener atau salah Tapi sebelum ngirim pesan Koenji bilang ke teman sekamarnya Yaitu Ayano Koji, Hirata, sama Yukimura Kalau Koenji tuh udah bosan sama ujiannya Jadi banyak orang yang beranggapan Kalau Koenji ngasal jawab targetnya guys Makanya Hori kita sangat kesal Karena kalau Koenji salah jawab target Poin kelas bakal dikurangi Selain masalah Koenji Ayano Koji juga nanya ke Hori kita tentang Karuizawa Tapi Hori kita gak tau apa-apa tentang Karuizawa Jadi disini Ayano Koji berpikir buat manfaatin Karuizawa Tapi masalahnya dia belum punya informasi yang bagus tentang Karuizawa Setelah diskusi yang ketiga Ichinose pergi untuk nemuin Katsuragi guys Ayano Koji ikut dengan Ichinose Ichinose mau Katsuragi untuk menghentikan strateginya Tapi Katsuragi gak peduli sama Ichinose dan bilang kalau kelas A bakal tetap diam dalam diskusi Ichinose dan Ayano Koji masuk ke dalam ruang diskusi kelopok naga Disana ada Ryuen, Hori kita, sama Kanzaki dari kelas B Ryuen ngusulin untuk membentuk aliansi tiga kelas Supaya strategi dari kelas A itu hancur Tapi strategi dari Ryuen ditolak sama Hori kita sama Ichinose Mereka gak percaya sama Ryuen Ichinose sama Ayano Koji ngobrol berdua Dan mereka saling konfirmasi kalau mereka tuh bukan target Begitu juga dengan Hamaguchi dari kelas B dan Yukimura dari kelas D Ayano Koji sama Ichinose akhirnya bekerja sama Setelah diskusi yang kelima Karuizawa disuruh untuk minta maaf lagi ke Rika yang ada di kelas C Tapi Karuizawa lagi-lagi gak mau minta maaf Akhirnya Karuizawa dibully sama Manabe dan gengnya guys Tapi Yukimura sama Ayano Koji datang untuk menghentikan pembuliannya Sebelum semakin parah Tapi bukannya berterima kasih ke Yukimura Karuizawa malah keras kepala dan bilang kalau dia gak butuh bantuan dari Yukimura Tengah malam, Hirata diam-diam pergi dari kamarnya Ayano Koji tahu dan ngobrol dengan Hirata Hirata bilang kalau dia pengen temuin Karuizawa Ayano Koji pake alasan kalau dia disuruh Hori kita Untuk ngawasin kelompok kelinci termasuk Karuizawa Karena hal itu Hirata pun ngajak Ayano Koji untuk ikut nemuin Karuizawa Di sana Hirata nyoba nyelesain masalah Karuizawa dengan kelas C Hirata nyuruh Karuizawa minta maaf ke Rika Supaya gak dibully lagi sama Manabe dan gengnya Tapi Karuizawa tetap ngotot gak mau minta maaf Di situ juga akhirnya terungkap kalau Hirata sama Karuizawa tuh cuma pura-pura pacaran Ayano Koji sebenarnya udah menduga kalau mereka tuh cuma pura-pura pacaran Pas udah dikonfirmasi sama Hirata Kalau Karuizawa itu pura-pura pacaran Ayano Koji langsung tahu sedikit tentang Karuizawa Dia tahu tujuan Karuizawa sebenarnya adalah untuk ngelindungin dirinya sendiri Hirata merinding setelah mendengar kesimpulan dari Ayano Koji Wajar Hirata merinding karena dari info yang sangat minim Ayano Koji udah bisa tahu kesimpulannya Hirata bilang kalau Ayano Koji itu adalah sosok yang sangat menyeramkan Hirata bisa tahu karena dia belajar memahami perasaan orang lain Dan saat lihat Ayano Koji Hirata tahu kalau Ayano Koji itu adalah sosok yang sangat menyeramkan Tapi Ayano Koji ngelak dan bilang kalau semua itu adalah deduksi dari Horikita guys Dia cuma pengantar pesan Nah disini juga Hirata nyeritain tentang kisah masa lalunya Jadi pas SMP Hirata adalah orang yang normal dan biasa aja Dia gak terkenal seperti sekarang Jadi Hirata punya teman masa kecil yang sangat dekat dengan dia Tapi pas SMP temannya tuh dibully abis-abisan Hirata gak bisa nolongin Karena Hirata takut kalau dia bakal jadi sasaran bully yang selanjutnya Akhirnya temannya tuh loncat dari jendela kelasnya Hirata gak mau kejadian kayak gitu keulang lagi guys Makanya Hirata yang sekarang mau nolongin siapapun yang butuh bantuan dia Hirata tahu kalau Karuizawa itu adalah korban bully Jadi Karuizawa cerita kalau dia dibully dari SD sampai SMP Makanya pas Karuizawa minta pura-pura jadi pacarnya Hirata Hirata pun setuju Karena Hirata mau ngelindungin Karuizawa dari bully Disini juga Hirata ngebahas tentang ujian guys Dan dia ngasih tahu ke Ayano Koji Kalau Karuizawa adalah seorang target yang ada di kelompok kelinci Setelah Ayano Koji tahu tentang masa lalu Karuizawa Dia langsung buat rencana guys Dia minta Hirata untuk janjian dengan Karuizawa di suatu tempat Tentunya bukan Hirata yang datang Tapi Ayano Koji lah yang datang Terus Ayano Koji buat akun anonim Dan dia ngehubungin Manabe Dia ngebujuk Manabe dengan kemampuannya Bahkan sampai nyeritain masa lalu dari Karuizawa Sebenarnya Ayano Koji cuma nyuruh Manabe untuk ketemuan sama Karuizawa Tapi Ayano Koji udah ngeprediksi Kalau Karuizawa bakal dibully abis-abisan sama Manabe Setelah Karuizawa sangat menderita karena siksaan dari Manabe Ayano Koji datang dan kelompok Manabe pun akhirnya pergi Setelah kelompok Manabe pergi Ayano Koji ngancam Karuizawa Bahkan sampai pura-pura mau memperkosa Karuizawa Karuizawa cuma bisa pasrah Pas Ayano Koji ngangkat baju Karuizawa Dia ngeliat tubuhnya ada luka Jadi Karuizawa tuh bukan korban buli biasa guys Tubuhnya penuh luka sayatan pisau dan lain-lain Luka yang bahkan bisa ngebuat dia kehilangan nyawanya sendiri Ayano Koji akhirnya tau Kalau yang dialami Karuizawa itu adalah keputus asaan Ayano Koji janji bakal ngelindungin Karuizawa dari buli Nah Ayano Koji ngeyakinin Karuizawa Kalau dia jauh lebih bisa diandalin dibandingkan Hirata Ayano Koji minta Karuizawa untuk bantu dia Ngendaliin anak-anak perempuan yang ada di kelas D Ayano Koji mau Karuizawa jadi orang yang lebih berguna Dibandingkan Horikita Horikita gak punya kemampuan untuk Ngendaliin anak perempuan yang ada di kelas D Sedangkan Karuizawa punya kemampuan itu Hari terakhir diskusi Ayano Koji udah buat rencana Setelah kumpul untuk diskusi Dibuatlah kesimpulan Kalau anggota kelompok harus nunjukin pesan yang dikasih Pihak sekolah Tujuannya supaya tahu targetnya siapa Semuanya setuju untuk nunjukin HPnya Dengan kesepakatan Kalau hasil yang didapat harus hasil yang pertama Supaya semuanya kebagian poin Setelah nunjukin semua pesan anggota kelompok Terungkaplah kalau targetnya adalah Yukimura Semuanya percaya termasuk kelas A Tapi tiba-tiba Ichinose ngepon Ayano Koji Dan ternyata HP Yukimura lah yang bunyi Dari situ ketahuan kalau ternyata Target yang sebenarnya adalah Ayano Koji Bukan Yukimura Jadi Ayano Koji Manipulasi pesan pribadi Seolah-olah Yukimura yang punya HP itu Ichinose ngejelasin Kalau untuk manipulasi pesan pribadi itu emang bisa Tapi untuk mindahin SIM card Itu gak mungkin bisa Akhirnya Ayano Koji ngaku Kalau dia adalah target yang sebenarnya Pas selesai diskusi Ichinose pergi nemuin Ayano Koji Ichinose tahu Kalau Ayano Koji itu cuma pura-pura jadi target Target yang sebenarnya adalah Karuizawa Ichinose bilang Kalau ada cara untuk mindahin SIM card Tentunya dengan menggunakan poin Ichinose sengaja cuma bocorin setengah trik Dari Ayano Koji dalam diskusi Karena Ichinose tahu Kalau kelas A bakal berkhianat Dari awal Ichinose emang gak terlalu berharap hasil yang pertama Karena kelas A pasti bakal berkhianat Ichinose berharap kerjasama dengan kelas D masih terjalin Ichinose nanya Siapa yang buat strateginya Ayano Koji jawab Kalau yang buat strateginya itu adalah Horikita Ayano Koji yang strateginya kebaca Dia mikir untuk mengevaluasi Seseorang yang bernama Ichinose Karena Ichinose berhasil nebak rencana dari Ayano Koji Ayano Koji, Pirata, Karuizawa Sama Horikita ketemuan di suatu tempat Untuk nungguin hasil ujiannya Oh iya disini juga ada Sudo Karena Sudo ngikutin terus Horikita Lama setelah mereka ngobrol Ryuen datang Dan ganggu percakapan mereka Ryuen bilang Kalau kelas C yang bakal menang Ryuen bilang kalau dari hari kedua dia udah tahu Kalau Kusida adalah target dari kelompok naga Horikita gak percaya sama Ryuen Tapi hasilnya mengatakan lain Kalian bisa lihat hasilnya di video Dan jangan lupa untuk pause videonya guys Dari hasilnya Kelas C itu ada di urutan pertama Selanjutnya urutan kedua ada kelas D Urutan ketiganya kelas B Dan urutan terakhir ada kelas A Ryuen sebelum pergi Dia bilang kalau di ujian selanjutnya Dia bakal targetin Horikita Dan Horikita bakal hancur Ryuen bilang kalau Horikita harus siap-siap Menerima kehancurannya Oh iya guys hasil yang gak terduga Datang dari Koenji Awalnya Koenji dikira ngasal ngebak target Tapi ternyata jawaban Koenji itu benar Karena hal itulah kelas D Dapat 50 poin kelas Oke guys Itulah informasi tentang volume 4 Akan jauh lebih baik kalau kalian Baca novelnya guys Kalau kalian suka video ini Nanti gue bakal lanjutin kelanjutan dari volume 4 Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax